Jumpa lagi dengan channel saya yang kali ini akan membahas tentang free play atau main bebas ya atau kebebasan, kelonggaran ya pada beberapa komponen mobil ya misalnya pada kemudi, kemudian pada pedal kopling dan pedal rem jadi free play atau kebebasan itu memang pembawaan dari pabrik dan mutlak itu ada pada komponen mobil tertentu yang digerakkan ya karena punya fungsi tersendiri nah kelonggaran atau free play itu kita ambil contoh misalnya di kemudi ya biar lebih mudah dipahami ya jadi kemudi ini kalau kita pegang kita putar ke kanan itu tidak langsung menggerakkan roda ya jadi dari tengah ini ke putar ke kanan tidak langsung menggerakkan roda demikian pula dari tengah ke kiri nah tidak langsung menggerakkan roda jadi ada kelonggarannya ini bernama free play atau kebebasan ini kalau diukur sekitarnya 30 mm dari sisi kiri ini ya mulai berat menggerakkan roda sampai sisi kanan mulai berat menggerakkan roda ke kanan ini sekitar 30 mm free play ini bisa disetel ya tapi banyak yang beranggapan bahwa free play itu kalau yang tidak paham dianggapnya suatu kerusakan ya padahal itu tidak akan ada maksudnya kalau free play itu terlalu kecil atau 0 malahan itu kemudi itu begini langsung roda bergerak sehingga langsung terasa berat ini ada kebebasannya nah kalau free playnya itu 0 begitu roda itu bergerak ini terasa misalnya karena roda itu masuk lubang terus dia bergerak nah itu dia akan terasa itu terasa di tangan sehingga tidak nyaman kalau seperti itu tetapi sebaliknya kalau free playnya itu terlalu besar nah ini goyangannya terlalu besar ini kita nyeter akan terlambat kalau tikungannya tajam sementara kita kecepatannya kecepatan tinggi ini kita muter belok untuk mengikuti alur jalan itu terlambat karena ini free playnya terlalu besar dan mobil akan mudah kayak goyang-goyang itu jadi misalnya standarnya 30mm tetapi karena memang sengaja atau karena lama aus tidak pernah disetel ulang sehingga menjadi 50mm katakanlah nah itu akibatnya akan free playnya terlalu besar mobilnya kalau untuk jalan goyang-goyang nah kemudian yang free play untuk ram ya untuk ram free play untuk ram itu ram itu tengah nih ini ram itu bagian tengah itu ram free playnya free playnya untuk ram itu ada ketentuannya jadi itu sudah bawaan dari pabrik kalau free playnya itu terlalu besar itu nanti kita ramnya jadi terlambat kalau free playnya terlalu besar kita lihat free playnya ini ini free playnya ini ram jadi mulai bergerak gini belum ram itu nah ini free playnya kalau terlalu besar nanti ramnya terlambat tapi kalau terlalu kecil kampas ram itu akan mudah bergesekan kesentuh dikit bergesekan demikian pula dengan free play pedal kopling nah ini ini belum kopling ini tapi kalau tekan dikit nah dia sudah kopling nah free playnya ini bisa di setel tetapi standarnya kalau kopling itu sekitar ya sekitar 40mm ya sementara kalau ram sekitar ya 30mm ya tapi itu setiap mobil tidak sama tetapi yang penting kita paham bahwa itu bukan suatu kerusakan tuh satu kemudian yang kedua free play kalau terlalu kecil tidak baik misalnya kopling kalau terlalu kecil nanti kita baru naruh telapak kaki di atas kopling dia sudah sudah bekerja koplingnya jadi kalau rodanya itu masuk lubang mesti kaki kita akan nekan kopling dan kopling bekerja sehingga akibatnya kampas kopling cepat awus tapi kalau terlalu besar kita terlambat ngopling sama dengan rem kalau free playnya terlalu besar kita juga akan terlambat untuk ngerem nah itu manfaatnya dari free play jadi itu bukan suatu kesalahan bukan suatu kerusakan free play tetapi itu memang bawaan dari pabriknya oke ya sekian dulu terima kasih telah menonton video ini dan video-video saya sebelumnya semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe nya terima kasih